Penjelasan silahkan. Makasih banyak, ijin Nabi, ijin Mas Badli, makasih banyak. Tayangan tadi menggugah hati kita kata Habib tadi, satu banding sejuta. Satu banding sejuta kalau kita dapat laki-laki seperti ini, hebat banget, Masya Allah. Juga pernah kita di tayangan Islam Tindah, pernah yang di Aceh itu ya, yang sosok suami yang merawat istri, bahkan berhenti bekerja untuk merawat anak-anak yang baru lahir. Nah buat kita semua, ternyata kita harus banyak membaca hadis. Kita harus banyak, utamanya suami. Harus banyak belajar dari Rasulullah SAW, karena begitu banyak wasiat, nasihat Rasulullah kepada suami. Ini sampai ada beberapa nasihat Rasulullah, sampai panjang, sampai 27 pasal. Nasihat suami terhadap, nasihat Nabi kepada sang suami. Supaya rumah tangga langgeng awet utamanya. Sosok suami mengetahui tanggung jawabnya. Kalau istri, maaf, tidak pintar, maka suamilah yang bertanggung jawab untuk mendidik istri. Mendidik istri. Mohon izin, lelaki andaknya berlemah-lembut, kata Nabi, serta berbuat baik kepada wanita. Kenapa? Lemah-lembut itu, karena kata Nabi, bahwa wanita itu tulang rusuk, yang bengkok, jika dipaksakan bisa patah. Kalau dibiarkan bisa makin bengkok. Artinya, sosok wanita itu tanggung jawab daripada suami, Ari Jalukomun. Al-Nisa, untuk apa? Untuk mendidik bertanggung jawab, bukan hanya menapkai. Kata napkah di sini luar biasa loh. Bisa diibaratkan, menapkan ini berarti laki-laki yang memberi makan. Jadi bukan wanita yang harus masak. Justru wanita membantu suami untuk masak. Dapat pahala. Alasannya dia itu, dapat pahala ya. Mas Padilla. Iya Ustaz, pahalanya banyak. Oh begitu, tapi bukan berarti mencari pahala buat istri sehingga disuruh-suruh ya. Yang kejadian itu. Apalagi, tidak bisa terlepas dari sosok laki-laki yang namanya wanita, karena hanya wanita yang mampu mengurus suami. Segalanya. Kita tidak pernah lihat keluhan dari sosok wanita yang luar biasa. Coba satu hari aja, laki-laki mengerjakan pekerjaan wanita. Reputnya, ngurusin ono, ngopel, saya enggak bisa. Nyapu, masak, aku enggak bisa, enggak bisa. Kalau mungkin guru sendiri-sendiri bisa aja. Karena sudah lama, artinya misalkan, karena saya di Jakarta, istri di Makassar, karena beda tempat, beda long scene itu, apa namanya? Social distancing. Lohia. Apa arti? Jarak jauh namanya. Long distance. Long distance relationship. Ya Allah, susah banget nyebutnya. Jadi, tapi kalau berkaitan dengan anak ini, pergaulilah kata Nabi, pergaulilah dengan mereka dengan secara patut. Betul. Jadi memang ini bicara masalah ilmu pernikahan, tadi emang kata Ustaz Zalulung, ini enggak cocok nih, kalau cuma di 30 menit doang, sebelum menikah, harusnya berhari-hari ditantamin, semasa-smasa anak balik nih, supaya paham. bikin pengajian tiap malam Jumat. Betul. Kayak pengajiannya Habib ya, sama Fiki Pernikahan ya. Fiki Pernikahan. Nanti kapan-kapan kita coba datang ke sana main nih. Nah sekarang ini saya mau kasih lihat juga, ini buat jauh yang ada di rumah ya, ada seorang istri, yang berjuang ya, merawat buah hatinya ya, mohon maaf, mungkin enggak semua anak lahir sempurna. Ada anak yang Down Syndrome. Ini ada video tayangannya. Dari sekian banyak ibu di dunia, Fitri terpilih menjadi salah satu ibu yang mendapat anugerah spesial ini. Tanya satu, ia dianugerahi dua anak istimewa, Fayez dan Bahita, dengan diagnosis Down Syndrome. Sejak dikandungan, anak keduanya Fayez telah diketahui mengalami kelainan kromosom 21. Tak terbesit sekalipun untuk menelak takdir. Karena bagi Fitri, ini anugerah yang harus kembali mereka terima untuk kali kedua. Walaupun belum padat jatuh, tapi ini kan sudah ada, dan sudah mati, tapi ini kan sudah jatuh. Saya bilang sama Fayez waktu 13 minggu, saya bilang, pokoknya Mami bakal terus hidup adik, adik lahir. Walaupun itu, karena dokter ada sindrom, tapi Mami pasti lahirin adik, enggak mau gugurin adik, enggak bilang gitu. Pokoknya ada yang kuat. Meski terpuruk dan merasakan kesedihan yang mendalam, Fitri dan suami tak berputus asa. Mereka bangkit dan bertekad membesarkan anak-anak mereka dengan semangat dan penuh cinta. Langsung aja kita coba bahas bagaimana sebenarnya cara ampuh.